Parkir liar di kawasan Rosimas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, masih menjamur. Meskipun kerap dilakukan penertiban, namun petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat masih belum mampu memberantas maraknya parkir liar kendaraan. Seperti yang terlihat pada Selasa, tanggal 27 Juni suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat kembali menertibkan 32 kendaraan roda 2 di parkiran liar bahu jalan kawasan Rosi, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya, permasalahan parkir liar juga pernah menjadi sorotan khusus oleh pakar transportasi asas Tigor Nainggolan. Asas mempertanyakan aliran uang dari pendapatan parkir liar yang nilainya cukup fantastis, yaitu mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Pasalnya, parkir liar masih marak terjadi di ibu kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!